Kasus perselingkuhan Oknum Polisi kembali terjadi. Di Gunung Wungkal, Pati, Jawa Tengah, Oknum Polisi berinisial BRIP KRY ketahuan selingkuh dengan wanita yang sudah bersuami berinisial SA 30 tahun. Bahkan suami SA mendapati rekaman video sur perselingkuhan itu yang tersimpan di flashdisk. Dikutip dari tribunjahateng.com, pada Rabu 1 Desember 2021, Oknum Polisi itu berdinas di wilayah Polsek, Celuak. Ia menjalin hubungan terlarang dengan SA 30 tahun, istri dari Sukalam, 41 tahun, warga desa Gulong Pongge, Kecamatan Gunung Wungkal. Perselingkuhan ini diketahui oleh suami SA, Sukalam. Perselingkuhan istrinya dan Oknum Polisi tersebut ternyata sudah terjalin saat Sukalam bekerja di Jepang. Ia mencurigai gelagat istrinya sejak pulang dari Jepang. Istrinya sering keluar dan mengaku hendak ke pasar. Hal itu terjadi selama 3 pekan sejak kepulangannya dari Jepang. Sukalam akhirnya menanyai istrinya hingga beberkan pengakuan kepadanya. SA mengaku sudah menjalin hubungan asmara dengan Oknum Polisi itu selama 1,5 tahun. Sukalam lantas mendatangi rumah orang tua Oknum Polisi yang masih satu desa. Ia kemudian menceritakan kepada keluarga Oknum Polisi tersebut terkait perselingkuhan ini. Sukalam menduga ada unsur pelet dalam hubungan istrinya dan Brip KRY. Setelah diizinkan memeriksa lemari di kamar Brip KRY oleh keluarganya, suntak Sukalam terkejut dengan temuan beragam benda yang berbau mistis. Selain itu orang tua Brip KRY memberikan flash disk kepada Sukalam. Dalam flash disk itu ternyata ada rekaman video sur antara SA dan Brip KRY. Terlihat di pinggir kasur masih ada baju dinas Brip KRY. Diketahui perselingkuhan ini bermula saat Brip KRY meminjam SA uang senilai 1 juta rupiah. Saat mengembalikan Brip KRY meminta SA menuju hotel. Di kamar hotel itu Brip KRY mengunci pintu kamar hotel dan meminta SA berhubungan badan dengannya. Karena terpaksa SA akhirnya melayani Brip KRY. Kini Oknum Polisi tersebut terancam dijatuhi hukuman kode etik institusi. Kapolres Pati AKBP Kristianto Bing berujar pihaknya saat ini sudah menangani kasus tersebut. Brip KRY sudah menjalani sidang kode etik dan menunggu hasilnya. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.